Kami lanjutkan, Berita Satu Sore, pemirsa salah satu isu strategis dalam gelaran konferensi tingkat tinggi G20 adalah transformasi digital dan ekonomi. Demi menggaungkan ide ini, Kemen Kominfo bekerjasama dengan Metaverse dan Weir Group menggelar Digital Transformation Expo di BNDCC Bali. Lalu apa saja inovasi digital yang diusung oleh Kominfo berikut informasinya. Pemirsa BTV, saat ini saya sedang melaporkan dari salah satu ekspo atau kegiatan terkait dengan transformasi digital. Itu yang dapat Anda lihat di sana, Digital Transformation Expo, di mana kegiatan ini merupakan agenda sampingan atau side event masih terkait dengan agenda dari G20. Dan seperti Anda ketahui, salah satu isu strategis yang diangkat oleh G20 pada tahun ini adalah berkenaan dengan transformasi digital dan juga digitalisasi yang berkelanjutan. Saya akan mengajak kita untuk masuk ke dalam dan kita akan melihat apa saja yang ada di dalam. Mari ikuti saya. Ruangan pertama diberi nama The New Era. Di sini pengunjung akan disuguhkan dengan video mengenai asal-usul lahirnya era digital, di mana dunia virtual dan fisik menjadi sebuah kesatuan. Lanjut ke ruangan kedua, The Tunnel of Chambers. Di sini kita dapat menyaksikan lima destinasi prioritas di Indonesia, yaitu Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, Dana Otoba, dan Mandalika secara virtual. Ruangan ketiga adalah area interaktif. Setiap pijakan pengunjung di area ini akan divisualisasikan. Dalam ekspo ini, pengunjung juga dapat merasakan langsung inovasi di bidang pendidikan dan e-commerce di Metaverse Corner, yang merupakan transformasi digital kerjasama pemerintah Indonesia dan Metaverse. Jadi yang di belakang kita ini adalah Metaverse Corner, yang merupakan kerjasama dari Weir Group dengan Meta. Nah, tujuannya adalah apabila di dalam ini, di Digital Transformation Expo ini adalah rangkuman dari transformasi yang telah dicapai oleh Indonesia secara keseluruhan. yang dilakukan oleh pemerintah, oleh bangsa semuanya ya, kolaborasi pemerintah dengan swasta bagaimana kita bisa mencapai berbagai transformasi dan mencakup dalam empat pilar. Ada digital governance, digital infrastructure, digital economy, sama digital society. Nah, itu adalah pencapaian yang sampai hari ini. Antusiasme pengunjung untuk melihat langsung ekspo ini pun terbilang cukup tinggi. Tak sedikit para peserta KTT G20 rela mengantre untuk merasakan langsung teknologi yang nantinya akan kita gunakan di masa depan. Dari Nusa 2, Bela Evangelista, Haniel Rivellino melaporkan.